Hey yo halo guys balik lagi sama mevin di Minecraft lagi teman-teman dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah add-on cuy ya yang sangat ini keren banget temen-temen jadi add-on yang ini tuh mirip banget dengan Java gitu jadi add-on yang bakal saya bahas kali ini ya kalian udah tahu lah dari judul namanya adalah dynamic lights ya untuk Minecraft 1.18 ya dan ini saya pakainya 1.18 beta apakah bisa atau tidak ya Oh bisa dong pastinya makanya saya bahas di beta berarti bisa cuy gitu temen-temen ya ya kalian tahu kan dynamic lights itu di Java itu sangat berguna banget cuy kenapa karena bisa menerangi tempat kalian atau daerah sekitar kalian tanpa perlu naroin obor seperti yang biasa kita lakukan saat mining di tempat gelap atau di goa atau dimanapun gitu buang-buang resource ya kan belatakan ya lebih ngelag juga hahaha tapi ya ada behaviornya sih tapi sebenernya bagus temen-temen jadi kalau kalian punya map yang survival gitu tapi yang pakai mod ya bolehlah untuk tambahin apa namanya add-on yang satu ini masuk daftar Global resource kalian gitu ya jadi dia ada dua file yang pertama resource dan juga behavior jadi kalian install aja dua-duanya nanti bakal masuk di Minecraft kalian temen-temen ya dua jam kemudian as always seperti biasa saya bakal kasih tahu dulu ke kalian temen-temen kalau misalkan kalian pengen masang add-onnya gini cuy kita bikin dari awal aja nah ini bisa dipilih jadi survival auto kreatif ya terserah kalian yang monggo kalau mau diubah menjadi survival juga nggak papa terus kita geser ke bawah teman-teman seperti biasa gitu ya ini kalau mau diaktifkan juga monggo nggak papa ini nyalain aja pros holiday creator feature ini kayak gini temen-temen dan juga custom by kayaknya enggak terus ini dan juga upcoming dan terakhir ya mulang temen-temen saya ngeliat dari add-onnya seperti itu cuynya kalau udah diaktifin sekarang kita bakal coba ke sini temen-temen ke mypex disini ada yang namanya rayons dynamic lights ini kita aktifkan aja ke behavior juga sama Oke nah ini diaktifin ya Oke jadi seperti itu udah ada udah tinggal kalian main aja cuy Oke kita sedang ada di mapnya temen-temen dan sekarang kita bakal langsung bahas aja dynamic lights ini seperti apa dan udah lama banget saya enggak bahas add-on yang satu ini temen-temen ya ya jadi di depan saya ini ada light level ini maksudnya apa jadi apa namanya dynamic light itu punya level-level gitu temen-temen di sini ada level 5 10 dan level 15 nah kalau level lima ini ada beberapa item aja temen-temen ada dua malah ya jadi magma block dan juga crying obsidian cuy kalau light level 10 disini ada tiga temen-temen glow insect ada sipicle dan juga glow item frame light level 15 ini ada beberapa cuy disini ada serum light ada n crystal ada nether star glowstone dust dan fire charge nah ini bentar ya guys ya saya bakal coba dulu untuk light level 5 tadi kalau nggak salah kan ini berdua ya kita bakal coba ini Oke light level lima seperti apa di sini ada gua cuy ya ya kita bakal langsung terjun aja deh Nah kita bakal coba nih yang obor ini weh mantep cuy keren ya ini kalian bisa lihat deh di sini terang banget padahal saya nggak taruhin kayak gini temen-temen kalau ditaruhin ya jelas terang banget gitu kan cuman ini kalau kita hancurin pasti hilang cahaya cahayanya gitu ya dan juga kalau kita lihat dari tampilan di sini cuy nah langsung terang banget kan mantep sekali dan ini bisa dipindah ke kiri loh tangan kiri loh ya tuh mantep nggak ya kayak di java ya jadinya tuh guys waduh mantep banget jadi nggak cuman ini kalau nggak salah bisa dipindah ganti lava juga bisa ganti ini kalau nggak salah bisa juga cuy cuman kalau ini light levelnya agak berkurang daripada torch biasa gitu ya mantep cuy ya jadi bisa di tangan kiri sekarang tuh kalian bisa lihat sendiri ya jadi nggak cuman apa namanya torch biasa doang jadi bisa ini ya kan keren banget jadi persis banget lah kayak di java cuy cuman ya emang ada apa namanya tuh ada behavior packnya jadi harus hati-hati gitu kan tapi selain obor itu ada lagi cuy jadi kita bakal coba ini ya apa namanya tuh magma block kita pegang dulu ini mungkin kita copot dulu kali ya takutnya nanti kan nggak apa namanya nggak sesuai gitu kan namanya kita pegang cuy waduh jadi gelap kan nah ini sebagai bukti nah kalau kita pegang nah ini yang light level 5 tuh cuma cuman segini cuy jadi kayak redstone gitu kan nah nah tapi lumayan lah ini agak apa ya untuk cahaya agak patah-patah memang lebih bagus yang dulu buatan gabriel baik saw gitu kan ini juga Oh kalau ini malah Oh ini enggak sih ya misalnya nggak tahu deh ini ngebug atau gimana cuy ini enggak malah ya tuh yang krayang obsidian enggak tapi kalau yang ini bisa baru gitu kan ini light level berapa tadi 5 dan juga kalau yang 10 itu apa ya kita coba glow insect dulu kali sama ini si pick out cuy karena ini light level 10 Wah gila terang juga loh padahal cuman ya elah cuman ginian doang cuy apa namanya eh apa namanya tuh cuman item begini doang tapi terang banget cuy dan ini kalau misalkan kita lempar aja dia bakal bercahaya loh ya tuh nggak saya pegang maksudnya tuh tidak ada item apapun yang saya pegang tapi bisa sebercahaya kalau kita dropin Oh ini semakin mantep ya jadi ini tangnya segini ini juga kalau sama torch kayak apa Oh torch jauh lebih terang lagi ini light level paling mentok ya 15 stok global nih kayak obor jadi seperti itu temen-temen ya keren sekali ya Nah berikutnya kita coba adalah light level yang 15 cuy yaitu ada shroom light ya di sini ada shroom light ini kita geser ke atas dulu biar kalian enggak salah fokus ya biar enggak salvo gitu ya ini juga ini kita pindahin maksudnya dan juga nkristal bisa cuy ini juga ya kita coba uh terangnya sama kayak obor dong mantep dong tuh guys ini kan apa namanya ini kalau obor ini shroom light ya kan ini ini tidak ada perbedaan 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 keterangannya gitu tingkat cahaya nah intensitas cahaya nah itu maksudnya jadi ini cuma ada tiga yaitu light level 5 10 dan juga 15 tapi menurut saya yang yang paling bagus ya jelas lah yang paling mentok yaitu ya obor dan sebangsanya gitu ya temen-temennya dan bagusnya itu yang kayak gini cuy head on yang satu ini dibuat sama si rayon ini dia tuh bisa dilempar kalau dilempar itu weh keren enggak jadi itu ngikut gitu apa namanya cahaya itu apa ya keren lah pokoknya tuh ngikut gitu loh ini kita lempar yoi nggak keren ya lempar lagi ya kan wah jadi ini kalian bisa mengetahui tapi dibawah itu kontur medannya kayak apa tinggal dilempar aja cuy cuy gitu kan loh kok ini nggak ngebug cuy gitu ya nggak bisa dilempar itemnya mungkin beta juga kali ngebug atau gimana nah obor bisa ya mantep nih keren banget nih cuy tinggal tebar ini aja tebar resource kalian gitu kan jadi bangkrut lah kalian tapi yang gue juga ya lemparnya yang obor aja cuy karena obor kan paling gampang dibikinnya gitu kan ini masih ngebug cuman ini dia glowing cuy bercahaya gitu ya nah keren banget kalo lantern udah pasti ini juga udah pasti ya kan nah ini nih bisa nih cuy kalau coba ini uh kaget nih akhirnya napaan sumpah orang saya lagi ngeliatin item tiba-tiba ada ososok ya kan kaget bet nah kita coba ini keterangannya segini maksudnya tingkat cahayanya nggak terlalu seterang obor kita pindah dulu disini tempatnya disini aja sip nah kita coba menghadap tembok aja ya kalo ini set nah ini udah kayak kayak siang tengari nih kayak tengari gini cuy kalau kalian bolongin atapnya ya kan terus tengari ya gini maksudnya cahaya dari atas turun ke bawah tuh kayak gini nah ini adalah enchanting table begini tingkat apa namanya cahayanya kita pindah kita pindah aja deh kesini biar lebih terang ya kan nah maksudnya biar lebih enak nah ini kalo redstone juga sama ini tingkat cahaya mungkin sama ya kayaknya light levelnya 5 juga pokoknya paling yang paling kiri itu yang paling rendah itu ya ini gitu ya ada juga yang ini cuy karena saya belum pernah bahas ini juga ya kan item ini oke kalo yang ini kita coba nah ini terangnya light level 15 ternyata apa ini namanya nih yang ini guys glowstone dust ini light level 15 lihat aja sama kayak ini cuy lantern juga ya nih kayak gini ya coba kita biar enak gitu ya ini gini aja nih kita coba dulu ces disini tidak ada perbedaan berarti sama light level 15 kalo ini juga sama cuy oke mantep banget ini wah ini sama nih jadi light level 15 cukup banyak kayak disini itemnya cuy ya cuman karena saya nggak pernah bahas addon ini makanya dia tuh udah keluar update baru gitu jadi saya belum ngelis gitu kan belum kasih daftar apa aja yang light level 15 jadi saya agak bingung juga ketika menentukan ini light level berapa gitu keren ya dilempar bisa macerp gitu bercahaya macerp gak tuh dilempar bisa terang gitu kan kayak lempar itu cuy apa oh ini kayak dynamic light java loh kalo kalian pake arrow yang ada apinya gitu kan itu bisa menerangi jalan hidup kalian gitu apa sih maksudnya menerangi jalan kalian gitu pake obor kan nah gitu keren banget cuman jujur yang paling keren adalah obor bisa di tangan kiri cuy ya mantap sekali tuh kalian bisa lihat jadi hampir mirip seperti java ya kan wah keren banget jadi addon yang satu ini pantas banget kalo kalian pake disuruh papel kalian yang pake mod gitu ya gak perlu kalian taruhin gitu obornya satu satu cukup aja di tangan kiri sudah bisa menerangi jalan hidup kalian mau kemana gitu ya dan untuk video kali ini cukup segini aja temen-temen kalo pengen download langsung aja di deskripsi udah saya sediain jadi buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya guys oke guys saya pamit dulu guys bye bye fica hai ya 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 selamat menikmati